Halo sahabat youtube dan dusana-dusana, saat ini saya berada di arah utara dari pusat kota Pariaman, jauh sekali para sahabat youtube dan dusana. Jalan-jalan saya ke pelosok pada waktu siang, dimana inilah kekayaan kampung halaman kita. Ikuti konten ini sampai akhir, dan jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share, agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Oke. Siang ini saya berkesempatan menelusuri sebahagian dari wilayah Gasan GT. Gasan ada dua, Gasan Gadang dan Gasan GT. Gasan Gadang merupakan daerah yang berada di perbatasan arah utara dari Kabupaten Padang Pariaman. Sementara Gasan GT masuk ke dalam wilayah Kabupaten Agam yang berdampingan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Gasan dalam banyak literatur menyatakan bahwa merupakan dulunya adalah perkampungan bangsa Arab yang datang pada awal abad ke-7 ke Pariaman melalui Bandar Tiku. Dimana pada masa itu Bandar Tiku adalah pelabuhan besar yang ada di besesir barat pantai Pulau Sumatera. Konon bangsa Arab yang datang ke Pariaman ini merupakan dari Bandar Tiku. Sehingga daerah ini dinamakan sebagai Gasan berada di arah selatan dari Bandar Tiku. Oke, ikuti konten ini. Kita lanjut. Kedatangan bangsa Arab yang disebut dengan Bandar Kasan ini melalui Bandar Tiku. Itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Sidi Nansabatang. Sidi Nansabatang ini memiliki anak laki-laki sembilan orang dan kemudian hari dikenal dengan sebutan Sidi Nansabilan. Sedangkan anak perempuan dari Sidi Nansabatang ini tidak ditemukan atau tidak didapat catatan mengenai anak beliau. Tetapi yang jelas, daerah yang berada di besesir pantai barat Pulau Sumatera ini sampai saat sekarang bernama Gasan, Gasan Kadang dan Gasan KT. Terima kasih telah menonton! 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 Waktu sore ini masih berada di Gasan Ketek. Alhamdulillah saya memiliki kesempatan untuk merekam view-view dan kehidupan yang berjalan di daerah ini. Lokasi yang saya dapati atau saya datangi kali ini, para sahabat Youtube dan dosa-sana-sana, berjarak lebih kurang 500 meter dari jalan raya yang menghubungkan Pariaman dengan TIKU. Alhamdulillah tempat ini termasuk daerah di mana masyarakatnya menggarap lahan-lahan menjadi areal persawahan dan kebun-kebun. Tapi di lahan basah tetap dijadikan sebagai lahan penanaman padi, jadi areal persawahan. sementara di arah perbukitan yang ada dijadikan sebagai untuk menanam pohon-pohon, tentu saja pohon kelapa dan pohon buah-buahan lainnya. inilah suasana sore yang kita dapati dan alangkah tenangnya daerah ini ada kicau burung, ada lenguhan ternak dan hampir terdengar suara burung yang hidup di alam bebas pada waktu sore ini. Di bagian akhir ini memang tidak saya tambahkan back sound musik para sahabat di Youtube dan di sana-sana karena ingin menampilkan suasana asli dari atmosfer yang ada pada sore hari ini di mana saya berada di antara persawahan yang sedang akan segera dipanen. Jadi menunggu waktu di mana padi ini benar-benar matang untuk kemudian dipanen. Oke, sahabat di Youtube dan di sana-sana inilah sedikit review saya saat berada di daerah Gasanketek yang merupakan suatu daerah yang berada di perbatasan Kabupaten agam dengan Kabupaten Padang Pariaman walaupun kesan ini sebenarnya berpegang kepada adat Pariaman sampai saat ini karena Tiku merupakan historisnya adalah Pariaman. terima kasih telah menonton!